Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Intro Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu Di video kali ini saya ingin berbagi tips cara menjinakkan burung beranjangan yang kita dapatkan dari kios burung atau ombyokan Burung beranjangan hasil ombyokan tentu saja masih sangat gira sekali atau ngerugdel Dikarenakan burung tersebut memang tangkapan dari alam liar, jadi belum bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya Untuk menjinakkan burung beranjangan ini sebenarnya tidak terlalu sulit, disini yang kita butuhkan hanyalah kesabaran dan juga konsisten Untuk cara yang akan saya bagikan kali ini, saya akan menggunakan cara terapi lapar Terapi lapar ini cukup ampuh dalam menjinakkan burung hasil tangkapan hutan ataupun ombyokan Buat teman-teman yang memiliki burung beranjangan yang baru saja dibeli dari ombyokan Ataupun yang sudah dirawat lama, namun burungnya belum mau jinak Maka teman-teman bisa gunakan cara terapi lapar yang akan saya bagikan kali ini Oke teman-teman semuanya, silakan simak caranya Sebelum kita melakukan terapinya, disini burung beranjangannya harus kita pindahkan dulu ke sangkar biasa Agar lebih mudah dalam terapi penjinakan dan perawatannya Oh iya teman-teman, sebelumnya saya minta maaf ya kalau sangkarnya ini terlihat sangat kotor Karena kebetulan sangkar di rumah sedang habis dan tersisa satu ini Dan saya belum sempat untuk membersihkannya Jadi mohon maaf bila kurang nyaman untuk dipandang Untuk sangkaran sendiri teman-teman bisa gunakan sangkar biasa saja Yang tanpa diberikan alas atau media kipu seperti tanah atau campuran bata merah Jadi untuk alasnya tidak diberikan media sama sekali Terapi kita mulai pada sore hari Dimana pada pukul 4 atau 5 sore ketika burung akan beristirahat Kita bisa ambil dulu tempat pakannya Jadi di dalam sangkar hanya kita sisakan air minum saja tanpa pakan Setelah itu burung bisa kita istirahatkan Ketika pagi harinya teman-teman bisa keluarkan burung beranjangannya Kemudian setelah itu pukul 7 pagi atau dirasa sinar matahari sudah mulai keluar Maka teman-teman bisa memandikan burung beranjangannya Untuk memandikannya sendiri cukup mudah yaitu kita hanya menggunakan semprotan saja Untuk semprotannya sendiri jangan gunakan tekanan yang tinggi Gunakan semprotan yang halus Saat memandikan ini usahakan kita semprot burung beranjangannya sampai basah kuyuk Setelah burung beranjangannya selesai kita mandikan atau kita semprot Teman-teman jangan buru-buru untuk menjemur burungnya Melainkan kita taruh di tempat yang teduh dulu Kita angin-anginkan kurang lebih sekitar 10-15 menit Sambil kita goda menggunakan jangkrik kurang lebih seperti ini Karena pada sore harinya pakannya kita cabut Otomatis ketika pagi hari burungnya tidak akan makan Apalagi ditambah dengan kita memandikan burungnya Maka burung tersebut akan merasa sangat lapar Nah jadi terapi lapar ini adalah membuat si burung ini ketergantungan dengan kita Dengan cara memberikan extra fooding atau pemberian jangkrik Nah jadi teman-teman bisa goda dulu burungnya kurang lebih seperti ini Kita lakukan sekitar 10-15 menit hingga bulu-bulunya agak mengering Setelah bulu-bulunya agak mengering Barulah kita bisa menjemur burung beranjangannya Untuk durasi penjemuran sendiri kita lakukan sekitar 30 menit sampai bulu-bulunya kering Kemudian untuk penjemuran ini sendiri kita lakukan di bawah ya teman-teman Jadi burungnya tidak perlu kita gantung di atas Melainkan kita biarkan di bawah agar dia beradaptasi juga dengan lingkungan barunya Setelah kita lakukan penjemuran kurang lebih sekitar 30 menit Dan semua bulunya sudah kering Sekarang tinggal burungnya kita pindahkan ke tempat yang teduh Setelah burungnya kita pindahkan ke tempat yang teduh Teman-teman jangan langsung membarikan pakan hariannya Melainkan disini kita akan berikan ekstra fooding dulu berupa jangkrik Untuk cara pemberiannya sendiri teman-teman bisa langsung pegang jangkriknya Dan berikan kepada burungnya Kurang lebih seperti ini Jika burungnya memang sudah merasa benar-benar lapar Maka dia tidak akan takut dengan tangan kita Dan dia pasti mau memakan jangkrik yang kita pegang Nah jadi kurang lebih seperti inilah cara kerja dari terapi lapar Jadi intinya kita puasakan si burung Agar nantinya ketika kita memberi makanan langsung menggunakan tangan kita Dia langsung mau menyambar atau merespon Seperti burung perenjangan saya ini Ini kemarin saya dapatkan dari ombokan dengan keadaan yang masih sangat giras Atau ngerudal Setelah saya berikan terapi ini kurang lebih selama 2 hari Dan burungnya sudah mulai ada perubahan Nah jadi buat teman-teman yang memiliki burung perenjangan yang masih ngerudal atau sangat giras Teman-teman bisa gunakan cara terapi lapar ini untuk menjinakkan burung perenjangan kalian Terapi ini kita lakukan terus menerus sampai dirasa burung tersebut sudah jinak Setelah itu teman-teman baru bisa pindahkan dari sangkar penjinakan ke sangkar harianya Umumnya setelah menggunakan terapi ini Burung sudah ada perubahan mulai 2 hari, 5 hari, 1 minggu, dan seterusnya Tinggal konsisten kita saja dalam menjalankan terapi ini Setelah burungnya selesai kita berikan ekstra fooding berupa sangkrik menggunakan tangan kita langsung Seperti yang sudah saya contohkan Maka setelah itu teman-teman bisa masukkan kembali untuk pakan harianya Kemudian teman-teman bisa ulangi lagi terapi laparnya Pada sore hari sekitar pukul 4 atau 5 sore diambil lagi pakannya Kemudian keesokan harinya teman-teman bisa lakukan perawatan seperti yang sudah saya jelaskan tadi Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itulah untuk cara penjinakan burung perenjangan menggunakan terapi lapar Mungkin segini dulu video kali ini Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam Kicau